gak keteringan disini padahal kemarau ini padahal kemarau cuma hati aja yang masih keteringan selamat menikmati yang kelas 1 nya aja kalau suasana segar yang kelas 1 yang kelas 2 nya kan kayak Regul Unico Satisint Satisint lo pinombor ah ini kelas game terlalu monta enak itu sudah di Indonesia atau di Indonesia dari Prima di Indonesia dari Prima di Indonesia di Adven bangun terlaga sekarang gak ada ya kayaknya terlaga ya film-film ini lebih baik sekabes komando deh memang musik sambil bisak serutup kayaknya gede-gede gemetan tapi rameng jamannya sih ya Hai 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 Jemput seponnya sekarang kuat ini lu paling berkesan nampak yang paling berkesan lagi kecil sampai sekarang ya Lorenzul Amas Lorenzul Amas Lorenzul Amas Taman itu acara TV nya Serial Serial Taman Lorenzul Amas Mereka udah ikut lagi Sampai ikut ini Mereka bisa ikut ga? Mereka bisa ikut TV tapi kaget Sampai Hihihi Jemput Tonton Plato Nanti dikutar beliau film sekaligus kita bukurit dari jam 2 ke majelis luar sejak sekarang mungkin 10.000 kali ya 45.000 5.000 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 tahu berarti hidup aja masak musik cti nya kalau ini Delta lah bukan mp eh, tapi kita juga masuk ke TV, generasinya di generasinya eh, SD itu udah tampok nanti karya agak parit di SD itu baru ada SD itu baru ada SD itu baru ada SD itu udah baru bilang itu pembelajarannya kan cerita lain ini harus sampai reuni ini bentar kapan kalau tau, wah yuk yang mana tarolot kabe ya senior ini gak ngalamin acara Inbox ya lagi APG nya awet 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 tuh, banyak gue yang bawa ini ini kayaknya ngakir garis ini AW1 kayaknya nah ini AW2 ini bawa benera AW2 ежek awet awet ayo Emy ngeplot dong aduh gayanya gimana nih gaya Emy ngeplot tuh muy menggunakan halo Ang jangan guys kita nanti cuma si Reboa jadi halo Ang tren-trenic menyebabkan ada campuran Tarkamans hari ini muncul lagi ke daerah Gugasik muncul lagi muncul muncul akan muncul lagi kira-kira hari ini kita macul lagi di desa tepatnya jaga puralor kita bakal seperti biasa bareng temen-temen tenía kram fotografer kram kebetulan hari ini ada yang absen oh ya hari ini ada yang absen satu kemarin yang kemarin jadi dia mungkin lagi ini juga sih lagi chaos lagi hektik kerjaannya malum lah kita harus multi talent kalau jaman sekarang gitu ya itu temen-temen saya yang lagi repairing sekarang udah mulai masuk tol ya oke sama kayak vlog kemarin ya iya sama pokoknya kita tunggu nanti di lapangan jangan lupa follow IG nya Tarkam Photographer Club subscribe juga ininya apanya ya youtube channelnya Tarkam Photographer Club pokoknya stay tune stay tune pokoknya pantengin ya pokoknya gitu lah standby sampai ketemu di gelombang yang sama sampai ketemu di gelombang yang penting jangan gelombang tsunami kebiasaan kebiasaan siaran jadi gini kalau kita harus bercerita cerita ceritanya begini sebenernya kita bertiga ini ibaratnya kayak reunian bukan reuni sebenernya sih lebih ketemu kangen ketemu kangen cuma kita belum bikin kaosnya aja ketemu kangen 2019 biar karena gak bikin kaos saya gak suka mainstream jadi udah aja nanti 2 tahun lagi nanti 2 tahun lagi terus sudah reuni perang makanya nunggu 2 tahun lagi 2 tahun lagi reuni perang masuk ya yang tadi masuk masuk ya masuk gimana sih caranya kalau gak salah nyala tuh pernah sempat gini juga tuh sebenernya ini lagi acara pesertanya yang paling depan nanti sih mas mobil gak ngasih pertanyaan nah saya pengen pertanyaan gini jadi pengennya bikin gues nih tapi belajar eh belajar misalnya kita upload vlog pertanyaan di dalam vlog itu adihnya kaos terus subscribe dulu lihat pertanyaannya gak tau sebelah mana nih apa nanti pas ukuran kita apa pertanyaan ini di tengah atau di akhir kita gak tau kan nah adihnya kaos terus harus tau misalnya misalnya pertanyaannya di menit 3-15 detik jadi ya oke gak tuh bisa sih adihnya kaos aja kaosnya sesuai ukuran si pemenang jadi kaos terkamar pengennya sih gitu kalau pengen tau kaosnya kayak yang saya pakai sama Emi kemarin pakai iya pas sama kunjungan ke Jagapura pas opening itu kaosnya seperti itu yang pasti dikasih giveaway kita bikin pertanyaan di vlog tapi gak tau tuh pertanyaannya sebelah mana mungkin yang jelas merchantnya keren lah kaosnya keren itu plastisol pokoknya sablonnya tapi 30S ini 24S oh 24 adam terus gak ngaruh hasil gak ngaruh hasil itu kalau baca cari lensa itu serpian ada jamur sedikit gak ngaruh hasil itu itu viral banget tuh gak ngaruh hasil coba aja di cari-cari lensa pura belum bisa beli ya ya oke lah kemewahan targa fotografer bisa dirasakan oleh targa bar semua gitu Mie sekarang masa dan anak dulu aja simplicity is beautiful ya sekarang tuh apa sih pentingannya sekarang tuh mau ke Bandung coba jadwalnya browsing dulu nih hari ini di Kong, Bandung sama Gintung oh Gintung ketemu lagi sama Gintung iya wah ini kecepatan berapa nih 80 kan 90 ya jadi gua tahan di 90 nih kecepatan mobilnya nih jangan sampai 100 saking saking yang di alisnya kalau di bawah 80 meledak gak? saking yang di alisnya tuh jadi segala sesuatu harus berhubungan kecepatan asal jangan berat barang aja nih 50 ini kita udah separuh oh belum ya udah udah ini sebentar lagi nyampe tol maksudnya perjalanan dari Cirebon ke desa mana jagapura lor ya belum masih di doang tol paling di jalapin anggur separuhnya tuh jadi sama kayak kemarin ya kita dari Cirebon masuk tol Barthol Kalimanan nyampe sana misalnya 1 jam lah sebaiknya yang sebentar tuh di tol tuh sebentar banget di tol tuh kalo diliat lagi cuma 10 menit coba ada tol langsung jagapura langsung ke pingin lapang kayaknya 20 menitan lah ya udah nyampe gak apa-apa di ngelama juga jadi 1 jam setengah gitu kan dan mudah-mudahan Tarkam datang ke jam 4 coba jadi kita motonya ada waktu sejam atau 40 menit kan lumayan ya pokoknya segala software nya itu harus dihubungkan dengan hashtag iya hashtag 90 menit selamanya 90 menit untuk selamanya gitu ya iya hashtag nya kan bawah sebab pula itu kan 2x 42 menit kalo misalnya Tarkam jam 4 mulainya tuh jam 4 lumayan nih motonya biar bagus biar bagus kalo setengah 5 itu sebenernya udah udah oke sebenernya sih apalagi jam 5 jam 5 tuh sana gini waduh keras berat untuk ambil gambar yang bagus tuh jadi matahari tuh sebenernya tuh cahayanya tuh buat buat si foto itu lebih makanya lebih enak gitu nih liatnya tuh ada ada cahaya di depan nah gimana sih kalo eh ini apa nih dinepon? poli manat poli manat oh poli manat aku sekilo dia kalo awas ke lewat iya nanti tau-tau ke Jakarta aja sudah suci balik kan motornya jauh juga ini di Ketajati ya eh Sumber Jaya balik lagi ini jadi kita udah mau keluar tol ke poli manat kok mau di Jakarta tinggal lurus ya tol masuk ke poli manat Jati Barang, Indramayu sekarang pakai tol sekarang pakai tol pakai tol ini 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 nah pertanyaannya yang pengen kawas berapa jumlah uang di sini? berapa jumlah sadon di sini sadonnya berapa di sini? nanti saya shoot gampang kan ya? hahahahahah kalau li pengen kasih pertanyaannya susah hahaha liat ini truk sampai gini liat ih dia tuh miring begitu wah ini bahaya di jalan nih sebenernya ini udah ngelayak di jalan ya kalau murudul bahasa inggrisnya murudul apa ya taut-autan kalau murudul jatuh kan bahaya ke pengguna jalan lain sebenernya miring begitu laratan padahal masuk jalan to ya jalan to suranya harusnya mehat ya berapa jumlah 2 nah jawabnya itu ya jawabnya dapet kaos itu keliatan keliatan jawabannya itu gampang banget sebenernya pokoknya jangan dibikin susah lah jangan dibikin susah cari aja hehehe tuh ini ya kita kameranya ke depannya oke lihat kita juga ngurin nih mau nyusulnya nih tuh ini udah miring banget nih terutnya nih udah gak balance hehehe miring banget ke kiri tuh waduh pangkut apa nih rupuk kayaknya hehehe 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 sekarang kita datang ke roti sari es datang ke roti sari es rasa jeruk hehehe hehehe ke arah Jakarta lupa lupa yang belum makan bakso aja lah kayaknya hehehe sama sih ya laper lagi bakso dulu kayaknya kemarin tuh mau beli bakso takut coba hari ini nyobain bakso Jagapura pengen ikut di Tanarga boleh bukain ikut tour dari tour air travel tour ke petandingan Tarka nantinya dimatiin gak usah matiin aja nyalain kalo misalnya kundongnya nyalain itu ya apa jiun ya matiun ya tekan yang lama tombolnya nih gimbalnya tuh matiin gimbalnya gimbalnya emang masih banyak potenya hah masih banyak ini winong yang kemarin final nih winong kemarin final masuk sini tahun depan tahun depan kita ketemu lagi tahun depan ketemu lagi di winong teman-teman pembawarung sana tuh wuuuuh jadi memang bener Jagapura ini lumayan paling jauh yang paling jauh ya selama kita dokumentasi foto foto di Tarkam itu Jagapura ini paling jauh malah tadinya diawalin paling deket rumah dulu botol-botol Tarkam memang itu perasaan winong yang paling jauh hehehe sekarang ternyata tambah jauh lagi ternyata tambah jauh lagi Jagapura satu jam lah itu pun udah lewat toh coba kalo gak pake tol lu macet di play red hehehe hehehe oke sejam setengahan bisa satu jam setengah pake motor aja dari Cirebon lewat play red itu HP winong ini setengah jam setengah jam gitu sebenernya kalo jalan sepi ya gak nyampe segitu pake motor pun tapi ini jalan pantur ini udah ada tol kan ada sepi ya iya jalan pantur ini agak agak kembali semua di play red aja ada potong ke play red sampe ke kalimanan kalimanan itu ada padat soalnya perpecahan jadi di bandung, jakarta di sini Cirebon iya play red kan emang karena punya pasan kuih juga sama itu kempal hehehe iya kuliner 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 itu sih yang bikin parkiran apa gitu terus dari Jakarta mungkin pengen kuliner dulu keluar dari tol Bumbun Makan masuk lagi tol Makan terus nih nanti mau langsung ke masuk lagi mau lewat tol yang di Cipernabisa di Kanci bisa atau balik lagi bisa buat melanjutnya misalnya ke arah Jawa merah nih, motor yes, eh iya kanannya fokus kiri ya, kanannya ini merah tapi itu masuk juga ya nekat iya tau kan, harus taat di lalu lintas makanya itu akibat dari tidak minta taat di lalu lintas gak tau merah, malah jalan, ya udah gitu cuma gini yang bikin-bikin pacet nih bayangkan pengendara lain kan kalau hijau mah hajar baik arah kanan merah dan merah kan arah kanan kalau kiri emang hijau nih, boleh merah sekarang merah, bentar lagi sini oke, hijau tetap aja dia berhenti di tengah ya usahin sendiri tuh usahin sendiri Jumjang beribadah kalau disini namanya Jumjang yang saya tau disini Arjawin Angun aja ini kan kayak di itu kayak di Bandung eh Semedang ya, Jumjang Sari tuh sebelum di Tinangor ini kita baru nyampe desa Jumjang berarti ya iya tapi yang saya tau ini Arjawin Angun gitu nih Pasar Arjawin Angun baru nyampe Pasar Arjawin Angun ternyata namanya Jumjang disini dan masih jauh juga ke tempat ini kayak di mana yang banyak ini kalau ada kaki lima luas jalannya iya, ini lega banget tuh kayak motor stasiun aja bagus kayaknya soalnya ini putih kemas kayak gede bagai gede Bandung lah ini pertama pagi jangan jam segini keras kehidupan jam segini hahaha hidupannya sangat keras tapi kalau di berdua apa emang suasana nanti sih kayak yang sama ya ini kayak yang di Brebes gini di Jalan Slawi tuh karakternya seperti ini ke arah Jeldu iya padahal ini ke arah utara ya bukan ke arah selatan ya ke arah timur tapi emang ya karakter suasananya ya sama Mantura sih ya sama panas hahaha sama sama panas kalau kan naik motor kayaknya besok lah hahaha ya kenapa kita pakai mobil ya karena satu alasan keamanan keamanan kalau soal jarak sih mungkin mau kemanapun gitu ya hayu aja sebenarnya soal jarak pakai motor hayu aja cuman ngelihat sih kondisi ini kan perjalanan dari Ciruk Boon ke sini waduh kalau malam hari lumayan pulangnya ya jadi saat toang road saat pulangnya tuh ya bahasa inggrisnya tuh ya bahasa inggrisnya tuh ya nih bahasa inggrisnya toang kenal nih toang road eh lon road hahaha sepi loneliness ya loneliness road hahaha yang kedua faktor males hahaha faktor males tapi emang jauh banget loh kerasa loneliness road toang tapi yang gak apa-apa sih yang penting yang inspiring for happiness hahaha for happinessnya ini hahaha awas baby kid ini sini ada rumah ini koi oh iya ada satu lagi nanti ada ke lapangan yang gua tuh lagi mempunyai foto-foto arsitector buat dipostingkan pribadi di rumah-rumah arsitektur yang iya model jaman bahula ya iya misalnya ini model rumah dibangun tahun 90an iya tahun 80an mas kanan cuma kanan nih oh nah ini arsitektur tahun berapa nih hahaha di atas nih hahaha jadi emang ada gaya-gaya nya 90an gua suka 80an lah 80an tapi lumayan besar 70an kalau yang udah tua-tua kayak itu kan art deco meh yang belanda-belanda tuh suka juga sih moto yang itu cuma cari yang klasik-klasik kan kalau sekarang mah lebih ke minimalisnya banyak aja tuh minimalis jadi emang arsitektur juga ada trennya tau-tau enggak ada tapi dulu tuh pernah ngobrol sama siapa mih ya sama Lutha mih sama siapa ya tren rampok juga ada sebenernya hahaha bener tren rampok nih rampok di Amerika tuh bukan Amerika juga di luar lah ya kayak pake topeng topeng badut iya 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 terus ada tren juga pake ini stocking tuh oh iya 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 kan mih nah dipilm-pilm nih wih bisa mau baru baru beberapa titik tarkamanya ini nyampe di mana ini kita utama ke Gesik ibu Regesik Kewetan ya ke Gesik Is Is Ggesik Is Ggesik Ggesik Kewetan Ggesik tuh Gge-6 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 ini kan pada backlight dari belakang berarti bener kita ke arah timur iya ke arah timur iya ke arah timur waw waw eme 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 dramatis bisa nih itu kali cahayaan eme ada cahaya-cahaya yang apa sih namanya bias-bias gitu siluet mungkin sebentar lagi terjadi anomali dan ada pelangi di sana anomali ya anomali kan sudah harus menunggu hujan untuk melihat pelangi pelangi iya cekup dengan backlight kita bisa bikin anomali apa sih namanya gejala alam fenomena alam mana mana alam air banyak disini air banyak airnya ini bagus perairannya ini maksudnya pengairannya berarti ini ilikasinya bagus berjalan dengan baik ini lancar gitu ya baik gak keteringan disini gak usah padahal kemarau ini padahal kemarau cuma hati aja yang masih keteringan kode 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 cari jodoh mi disini mi nganternya jauh banget kalau misalnya mi jodoh-jodoh disini ya transfer aja kayaknya sih hari ini itu bukan sebenarnya itu bukan tujuan sih cuma susu ganan sesunaan bat bat ahan bokak baş bokak baş rangsok industri Loki kayak Moleng gitu ya bagus juga tuh, kalau foto aku disitu cuman perataannya aja sama lightingnya, bener jalan juga lumayan bagus deh sini dia udah lumayan banyak bagusnya dibanding, apa dia cuma sedikit lah kerusakan ya jalan yang rusaknya juga sedikit jalan udah enak kalau banyak lubang, waduh nyampainya kapan? Jumat kayaknya di rangkasan yang nyampainya Jumat jarak tempuh eh waktu tempuh kalau jalannya bagus tuh mangkas waktu tempuh jarak sama, waduh enak banget pernah sampe ngomong waduh gak dis gangster gak dis gangster jalan, dari tadi diperhatiin nih toang lagi, toang lagi jauh juga teranggungan toang lagi MTS 7 MTS aja sampe 7 iya, kalau terima disini ya udah kos disini ini ya itu Indomaru oh ini ya ini kan? iya setelah itu bukan buka bukan buka ini ini oh udah datang tuh masih dibuka tuh 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 itu kan mati ya pintu ini ya itu kan mati ya ini nah gini aja gak pintu masuk ya bentuknya ok 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 k ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton